Sosok penyamin su'aek tentu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia Sosok seniman legendaris petawi bahkan sejak kecil bakat melucu sudah terlihat dari sosok penyamin Selain dikenal sebagai pelawak pemain film situl anak sekolah ini juga dikenal sebagai penyanyi Yang mulai terjadi dunia musik sejak bergabung dengan grup Nangka Mustika Sosoknya kian popular saat berduet dengan Ida Royani pada 1965 Bahkan lagu-lagu yang mereka bahkan menjadi tenar dan meraih sukses besar Seperti Aturan Tua, Bini Tua, Lapo Merah dan lainnya Ida juga kerap membintangi film berpasangan dengan penyamin su'ai Tak terdengar kabarnya kini Ida Royani tak lagi aktif di dunia terisuara Wanita kelahiran 1953 kini menjadi desainer dan memiliki bisnis di bidang fashion Meski kini sudah hampir berusaha kepala tujuh, tepatnya 67 tahun Penampilan Ida tetap cantik Dari dulu hingga sekarang wajah wanita kelahiran Jakarta ini seolah tak pernah berubah Jika ia dulu tampil terbuka, kini Ida tampil anggun dengan jijabnya Tak kalah dari anak muda, penampilan Ida tetap terlihat stylish dan modis Penasaran seperti yang poternya? Dilansir dari berbagai sumber berikut lipoten6.com Ulas poter terbaru Ida Royani Selasa 22 September 2020 Satu, ini dia poter lawas Ida Royani dan mendiang genyamin su'ai Saat buet lagu Aturan Asyik Dua, lama tak terdengar kabarnya, begini penampilan baru Ida Royani Perbeda dari dulu, ia kini tampil berhijab Tiga, hampir menginjak usia kepala tujuh, tepatnya 67 tahun Wajahnya pun seolah tak menua, ia tetap cantik dan awet muda Empat, tak lagi aktif di dunia musik Manita kelahiran 1953 ini menjadi desainer dan bisnis di bidang fashion Lima, enggak heran penampilan pemain film Benyamin Biancro ini selalu terlihat modis dan stylish layaknya anak muda Enam, ini dia momen kebersamaan Ida Royani dan suami Pasangan suami istri kerap pergi berlibur bersama Nah, bagaimana menurut kamu penampilan Ida Royani yang sekarang? Beri komentar dan salam anomali Terima kasih telah menonton!